Sedara pelayanan informasi publik di Kabupaten Sorong harus menjangkau semua sektor pelayanan kepada masyarakat di wilayah pemerintah Kabupaten Sorong. Demikian diungkapkan PJ Bupati Sorong Yan Pitmoso mendukung proyek perubahan yang dilakukan reformer Eliezer Kalami pada PKN tingkat 2 Angkatan Pertama. Bupati mengaku mendukung proyek perubahan tersebut karena menilai proyek perubahan tersebut akan berdampak kepada masyarakat, khususnya masyarakat di kelurahan atau kampung di Kabupaten Sorong, untuk membangun mereka tentang sistem informasi berbasis digital. Karena proyek perubahan juga membantu memasarkan hasil produksi UMKM di kampung-kampung yang ada di Kabupaten Sorong. Penjabat Bupati Sorong Provinsi Papua Baradaya Dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya atas proyek perubahan yang dilakukan oleh peserta Pelatihan Keimpinan Nasional 2 Angkatan Pertama Tahun 2023 atas nama reformer Eliezer Kalami Esos MPA selaku Kepala Inas Komunikasi Informatika Statistik dan Persendian Kabupaten Sorong. Dengan intervensi inovasi perubahan pada proyek perubahan strategi peningkatan pelayanan informasi publik melalui kelurahan atau kampung berbasis digital di Kabupaten Sorong. Proyek perubahan ini adalah sebuah kebutuhan di mana hari ini dunia dan bangsa dan daerah kita ini sudah masuk pada industri 4.0. Pelayanan informasi komunikasi ini menjadi bagian penting dari kebutuhan masyarakat di hari ini. Dan karena itu kita ingin komitmen pemerintah Kabupaten Sorong harus menjangkau pelayanan informasi publik melalui semua sektor pelayanan kepada masyarakat kita di wilayah pelayanan pemerintahan Kabupaten Sorong untuk memberikan informasi kepada masyarakat terhadap seluruh perkembangan pembangunan di Kabupaten Sorong. Kiranya melalui proyek perubahan yang digagak oleh saudara reformer hari ini dapat memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat kita sampai di kampung-kampung, di desa-desa, di distrik-distrik untuk memasarkan UMKM melalui sarana digitalisasi. Sementara reformer Eliezer Kalami yang sehari-harinya selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sorong, mengaku alasan menggagas ide tersebut karena latar belakangnya sebagai KADIS Kominfo yang melihat masalah masyarakat di kampung perlu untuk mengakses perkembangan dengan informasi digitalisasi. Yang berbelakangi saya adalah karena saya sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika yang teknisnya adalah tentang digitalisasi oleh sebab itu saya memilih kampung atau kelurahan sebagai pilot proyek untuk saya dalam rangka proyek perubahan dalam Diklat Tim 2 ini. Dengan adanya digitalisasi ini yang bisa kami lakukan adalah kalau di kelurahan itu bisa mempermudah masyarakat dalam hal pelayanan administrasi surat keterangan, mereka ingin membuat surat keterangan tidak mampu atau berdomisili, mereka tidak perlu harus ke Dinas Tata Transipil, tetapi mereka bisa melalui online dari kelurahan. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat yang ada di dalam kelurahan itu mereka bisa memasarkan hasil jualan mereka melalui media itu yang kita buat, sehingga dengan media ini semua orang bisa tahu bahwa betul di kelurahan A, kelurahan B ini ada punya produk ini, sehingga mereka tidak perlu langsung bisa belanja secara online.